Yakarta, CNBC Indonesia, data ekonomi Indonesia masih positif. Dari pertumbuhan ekonomi, inflasi ke rupiah dan anggaran negara. Tetapi Presiden Jokowi Dodo meminta semua pihak untuk tidak bahagia. Angka-angka seperti ini juga harus diamati secara rinci, kata Jokowi dalam pembaruan ekonomi 2022 yang dikeluarkan dalam program Squawk Box pada hari Kamis. Wawancara ini juga disajikan oleh BNI untuk Indonesia Terkuat. Pindah untuk melanjutkan konten. Tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi pada kuartal kedua dari 5,44 persen, melanjutkan tren positif di kuartal sebelumnya. Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekonomi tumbuh 3,72 persen. Didukung oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor dan investasi. Inflasi 4,94 persen pada akhir Juli 2022, meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan 4,35 persen tahun-satu tahun. Sementara itu, tingkat inflasi nukleus adalah 2,86 persen tahun-satu tahun. Tetapi masih lebih rendah dari negara-negara di wilayah ASEAN dan bagian lain dunia, seperti Eropa dan Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah juga terkendali pada tingkat rata, rata Rp14.700 per dolar AS. Dia telah melemah di tingkat RP, Rp15.000 per dolar AS, tetapi sekarang telah menguat lagi. Cadangan mata uang pada bulan Juli 2022 adalah AS 132,2 miliar dolar. Meskipun mengurangi AS 4,2 miliar dolar dibandingkan dengan bulan sebelumnya, itu masih dianggap aman karena setara dengan pembiayaan 6,2 impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang asing pemerintah, dan berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Presiden Jokowi Dodo dalam Pembaruan Ekonomi 2022 Presiden Jokowi Dodo dalam Pembaruan Ekonomi 2022 Presiden Jokowi Dodo di Pembaruan Ekonomi 2022 Presiden Jokowi Dodo dalam Pembaruan Ekonomi 2022 APBN memperoleh surplus lagi sampai akhir Juli 2022 Nominal itu bahkan sangat fantastis, mencapai Rp106,1 miliar atau 0,57% dari produk domestik bruto. Namun, menurut Jokowi, angkanya hanya makro. Oleh karena itu, Jokowi meminta semua menteri untuk mendaftar di lapangan untuk menemukan kenyataan di lapangan. Jangan terjebak dalam angka, tetapi jenis bidang apa yang diverifikasi, katanya. Serangkaian ancaman sekarang masih mengejar ekonomi domestik. Beberapa negara bahkan terancam dengan krisis kesehatan yang belum selesai. Lalu ada krisis makanan, energi, dan keuangan. Kondisi dunia ini benar-benar sangat sulit dan bahkan lembaga internasional mengatakan bahwa tahun depan akan menjadi gelap yang signifikan. Ini adalah suatu kondisi tantangan.